Pemirsa Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma Persero memastikan proses penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan pada awal Januari 2021 dan vaksinasi akan dilakukan usai mengantongi Emergency Use Authorization sebelum disuntikan ke masyarakat. Proses penyuntikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat di tanah air rencananya akan dilakukan pada awal Januari 2021. Vaksinasi dilakukan usai vaksin mendapatkan Emergency Use Authorization atau EUA sebelum disuntikan ke masyarakat. Direktur utama PT Bio Farma Persero Honesty Bashir seperti dikutip unuse.id mengatakan, sehat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan perusahaan Sinovac berkait dengan pengembangan uji kliris fase 3 dan transfer teknologi, sehingga diharapkan awal Januari 2021 vaksinasi masal akan dilakukan. EUA merupakan persetujuan penggunaan obat atau vaksin saat kondisi darurat kesehatan masyarakat, sebab semua obat dan vaksin yang akan digunakan masih dalam tahap pengembangan. Bio Farma menargetkan akan menyerahkan hasil uji kliris vaksin tahap 3 yang dilakukan di Bandung dengan melibatkan 1.620 relawan kepada pihak Bepong. Diharapkan vaksin asal Sinovac bisa mengantongi EUA. Honesty berharap bulan Januari ada interim report, di mana dalam kondisi emergensi sudah bisa diberikan ke masyarakat dengan tetap mengutabahkan keamanan, kasiat, dan halal, sehingga bisa memutus rantai penyebaran virus. Meski demikian, proses vaksinasi akan melalui banyak tahapan guna memastikan rantai penyebaran virus benar-benar berakhir. Berbagi sumber IDX Channel.